Intro Pemirsa pemungutan suara ulang pemilihan calon gubernur wan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Pilkada 2020 digelar pada Rabu 9 Juni 2021. Warga pun antusias mengikuti pemungutan suara ulang ini termasuk calon wakil gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bersama bininya untuk memberikan hak suara di tempat pemungutan suara yaitu di TPS 06 Kelurahan Pemurus Dalam Komplek Bunyamin, Banjarmasin Selatan. Pemungutan suara ulang pemilihan calon gubernur wan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Pilkada 2020 digelar Rabu 9 Juni 2021. Warga pun antusias mengikuti pemungutan suara ulang ini termasuk calon wakil gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bersama bininya untuk memberikan hak suara di tempat pemungutan suara yaitu di TPS 06 Kelurahan Pemurus Dalam Komplek Bunyamin, Banjarmasin Selatan besokan Rabu 9 Juni 2021. Sebelum mendapatkan surat suara, Muhyiddin bersama keluarga terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh petugas KPPS. Terima kasih. Terima kasih. Bisa maju, gak bisa maju 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 Kita satu-satunya yang memilih, jadi yang lainnya adalah kayak di ini kan di mana, di Banji Baru, itu rumah mamanya juga, dan padahal dia orang Jakarta kan, dan di Periadi itu di Kandangan, Tanah Bumbu, dan Kandangan, dan Paman Birin di Banja, cuman wilayahnya lain. Nah, jadi satu-satunya pemilih adalah kita yang bertempat di Banja Masin Selatan ini, dan Alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat dapat merasakan itu, karena kita warga Banja Masin Selatan mudah-mudahan kita melebihi daripada yang kita harapkan. Sementara itu, Ketua KPPS Keluruhan Pemurus Dalam Banja Masin Selatan, Channel Hakim, memadahkan untuk daftar pemilih tetap di TPS 06 Keluruhan Pemurus Dalam pada PSU Pemilihan Gubernur Wan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ada sekitar 224 pemilih. Sementara itu ada 4 orang pemilih tambahan, namun sudah mendaftar pada 9 Desember 2020 lalu, nang termasuk dalam DPT. Yadah Hakim mengaku sangat senang lantaran animo warga yang datang ke TPS jauh lebih antusias dibandingkan pada pelaksanaan sebelumnya. Bahkan hingga pukul 10.00 Wita, jumlah pemilih sudah mencapai 50 persen. Untuk saksi dari kedua paston sudah berada di TPS sejak besokan hari, untuk emang tahu langsung jalannya pemungutan suara ulang ini. Untuk DPT, Pak, di TPS 06 Keluruhan Pemilihan Gubernur, seperti apa, Pak? DPT saat ini yang daftar pemilih tetap itu sekitar jumlah 220 orang dan daftar pemilih tambahan itu ada daftar 4 orang, jadi totalnya sekitar 224 pemilih di sini. Ada tambahan itu gimana, Pak? Daftar pemilih tambahan itu yang di luar kemarin pada 9 Desember tidak daftar lalu ditambahkan pada saat ini. Melihat animo pemilih, Pak, dibandingkan dengan 9 Desember ini seperti apa, Pak? Melihat animonya masyarakat cukup antusias karena sampai saat ini pemilih hampir sudah sekitar 50 persen datang ke TPS kita untuk melakukan hak pilihnya. Dibandingkan? Ya, dibandingkan dengan 9 Desember ini. Dan kita berhak nanti di siang kemarin, sampai siang itu berharap kita maksimal 100 persen bisa datang pemilih dari sini. Untuk kehadiran saksi paslan seperti apa, Pak? Kehadiran saksi paslan itu sudah berada di tempat sampai saat ini, sesuai artinya paslan yang satu dan paslan yang dua sudah ada di tempat dan tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa.